Halo guys, kita berjumpa lagi di channel Abagusmats kali ini kita akan belajar dengan soal-soal pembagian guys pembagian ini ada 2 soal yang sudah saya sediakan yaitu pembagian 4 digit dibagi dengan 2 digit kemudian soal yang kedua adalah 3 digit dibagi dengan 2 digit nah kalau pada video lalu kita sudah mengerjakan soal-soal pembagian cuma pembagiannya ini 1 digit nah untuk sekarang ini pembagiannya adalah 2 digit jadi agak beda ya oke silahkan tonton nanti perbedaannya seperti apa oke tapi sebelumnya sebelum kita mengerjakan soal-soal pembagian maka yang harus kalian siapkan adalah yang pertama kalian harus hafal untuk perkalian ya yang hasilnya 1 sama dengan 100 kemudian yang kedua harus bisa mengerjakan soal-soal untuk penjumlahan pengurangan dan perkalian oke begitu guys ya oke kita mulai soal yang pertama yaitu 1,2,8,1 dibagi 6,1 kita tentukan digitnya dulu ini 1,2,8,1 ini 4 digit dibagi dengan 6,1 2 digit tambah 1,3 jadi 4 kurangi 3 ini 1 jadi saya mulai tiang ke 1 untuk mulai berhitung soal yang pertama tiang ke 1 ini guys ini 1,2,3,4 dan seterusnya yang ini sebelahnya adalah tiang ke 0 ini 0,1 dan seterusnya ya oke maka di tiang ke 1 kita tulis angka yang dibagi yaitu 1,2,8,1 1,2,8,1 1,2,8,1 oke sekarang dibagi 6,1 kita ambil ini 12 12 dibagi 6 berapa? 2 2 kali 6 12 kurang 1 kurang 2 posisi jari disini guys sekarang 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 2 berarti mundur kurang 2 nah angka yang dibagi masih ada kan? masih sisa berapa? ini 61 oke sekarang 6 bagi 6 bisa berapa? 1 ya jadi 1 kali 6 6 mundur kurang 6 kemudian 1 kali 1 1 mundur kurang 1 oke sudah habis angka yang dibagi berarti ini hasilnya adalah ini 21 dan tulis 21 oke itu tadi untuk soal yang pertama guys sekarang soal yang kedua yaitu 6,88 dibagi 4,3 ya kalau ini yang pertama jadi yang 1 maka ini karena pembaginya yang dibagi ini 3 digit maka diangkat 0 ya 3 dikurangi 3 kan diangkat 0 oke ini 1 kan ini berarti 0 kita tuliskan dulu 6 8 8 oke sekarang kita ambil angka 6 6 dibagi 4 berapa? 1 ya nah 1 kali 4 berarti kan 4 berarti mundur kurang 4 sekarang 1 kali 3 3 3 mundur kurang 3 nah masih sisakan belum selesai ini angka yang dibagi masih ada 2 5 8 sekarang kita ambil 25 25 dibagi 4 berapa guys? 6 ya kita coba 6 6 kali 4 24 berarti disini kurang 2 disini kurang 4 nah sekarang 6 kali 3 18 berarti kurang 1 kurang 8 nah sudah habis kan? kalau ini sudah habis berarti ini adalah hasilnya yaitu 1 6 16 oke kita tulis 16 nah begitu guys oke gimana sudah paham ya oke kalau belum paham silakan tonton video-video saya yang sebelumnya guys secara berurutan itu adalah untuk memudahkan proses belajar semua oke oke begitu silakan ikuti video-video selanjutnya dengan like comment share and subscribe terima kasih